Hai Oke kita udah sampai di Android jadi kita main di itu gajah di HP hari ini tampilannya kayak gini tampilan ini layoutnya OPS pakai OPS yang buat mobil aja kayak gini ini sama bisa login Hai nah ini yang karakter saya tadi jadi sama persis guys kalian sama main di PC sama disini tuh sama persis jadi enak jadi kita mengisalkan kita lagi nggak di rumah kita tetep bisa main ini wapkayu welcome bagi-bagi ke konten saya jaringan sedang bermain Ragnarok tapi ini Ragnarok spesial gajah bisa dibilang ini gamenya Ragnarok kasih kan game lama Nah kan jadi bilang kan dulu itu mungkin bikin orang lebih-lebih apa ya lebih sering menghadap ke itu ya PC nya geja tapi di era-era sekarang guys ya kan orang kan bisa dibilang kalau apalagi yang udah bekerja kayak saya itu jarang banget hidup kita itu ke nyantai di rumah terus kita bisa mainan komputer sesuka kita kita bisa ya itu lagi kita jadi kita memiliki keterketerbatasan jadi eh bisa dibilang kita lebih ke arah jajetnya kan kita ke arah handphone jadi kita lebih sering main itu handphone daripada kita main laptop ataupun basic ya jadi ini adalah bi-ero gajah ini bisa dibilang private server yang udah cukup lama kalau saya lihat itu udah 10 tahun lebih lagi sini rap private server nih jadi mungkin kalau yang sekarang saya main main official gajah mas kayaknya udah nggak nutut gas otak saya gitu waktu saya udah nggak nutut main official Ragnarok jadi saya lebih cari yang private server dan itu bisa dimainin di HP gajah itu yang menjadi kelebihan dari gero ini jadi dia itu juga bisa main di HP gimana Bang main di HP nanti kita lihat tapi sebelum kita main di HP kita kenal dulu sama private server ini kok saya juga cukup tertarik sama ini itu bisa dibilang ini jobnya sampai di job-job ke-job ke-job ke-3 lah namanya job asasin cross lah dekenganya asasin cross terus sama anter itu apa ya sniper kah naik sniper terus apa terus ya cuma job yang inilah guys 970 ini guys jadi job 22 atau apa itu namanya nggak tahu aku udah lupa jadi ini motoknya disini enggak terlalu overpower enggak terlalu update juga ke yang menurut sekarang di officialnya sampai level berapa enggak tahu jadi cuma sampai ini bener-bener sangat sangat nostalgi banget sama masa-masa kita masa-masa saya waktu kecil dulu ya waktu masa SDSM kayak gitu terus bisa dibilang kita mau saja ke pengenalannya guys saya kita buka webnya aja ini saya udah buka di ini nah disini webnya free ro.web.id misal disini jadi itu bisa playing di Android dan juga yang tadi di BC juga bisa jadi ya gitu lagi jadi satu satu akun itu bisa bisa main di bc-media dan saya lihatkan yang main di ini gimana pengenalannya dia itu ini event-eventer ini guys best experience nya itu ini fiturnya nih kalau kalian lihat server fitur ya di cat server blablabla untuk ngelag saya main baru beberapa hari sih enggak ada rasa ngelag sama sekali ya server online 24 jam main ton saya eh gendali bg-gm-frainnya bisa dibilang game-gm-frain kalau memang namanya juga private server jadi pasti kita hubungi game itu juga enak nah ini besoknya seribu kali jadi bisa dibilang kalian eh cuma cuma apa bikin novice sampai ke Assassin cross yang level mentok itu di paling cuman setengah jam sampai satu jam udah kelar guys jadi itu guys jadi cepet banget space XP job experience gitu dropratenya itu eh cukup bagus juga terus untuk kartunya juga cepet kita dapetinnya kalau MVP card ya udah pasti kayak gini gitu kecil gitu enggak terlalu baik juga sama MVP card kalau untuk farming-farming yang yang kebutuhan buat gamenya untuk karakternya untuk farming ataupun aku itu cepet banget kan bisa farming dengan gampang-gampang kita nggak perlu eh susah-susah farmingnya jadi jangan mengekutungnya kalau kita main juga ya main private server itu pasti best experience best itu best dropnya itu pasti eh tinggi jadi kita nggak perlu susah-susah jadi bisa dibilang itu bakal sama rata biarpun ini juga termasuk game pay to win ya jangan akan kita nanti untuk beberapa beli kayak headgear itu juga pakai apa pakai uang tapi mungkin saya nggak akan sampai kayak gitu saya cuma mau nikmati game ini sesimpel mungkin saya main saya ningkatin level saya berburu senjata-senjata udah kuat ya udah saya nggak berharap kita bisa berkomunikasi sama orang kayak kayak kita main official tapi nanti akan tetap akan saya coba ke arah saja kita mungkin disini kan juga ada warnaf emberumnya nanti kita coba-coba eh berkomunikasi sama orang-orang mungkin ada komunitasnya ya pun memang kalau kita join ke situ guys ya sudah pasti kita bakal kalah karena ini kan gamenya pay to win kita akan terasa cupu sekali terus saya cukup miskin dulu ya jadi ini adalah pengenalan dari gamenya kayak gini terus saya akan coba mainin di Android guys saya akan coba mainin di Android guys Oke guys kita udah sampai di Android jadi kita main di itu guys ya di HP hari ini tampilannya kayak gini tampilan ini layoutnya OPS pakai OPS yang buat mobil aja saya kayak gini ini sama bisa login nah ini yang karakter saya tadi jadi sama persis guys kalian sama main di PC sama disini tuh sama persis jadi enak jadi kita misalkan kita lagi nggak di rumah kita tetap bisa main ini guys ya suara nih banget banget kayak gitulah guys no kan sama persis kan guys sangat enak gitu loh guys biarpun kalau kalau misalkan dari segi itu guys dari segi apa namanya biarpun kalau dalam segi segi kenyaman bermain lebih enak bermain tapi pakai pakai Android pun pakai HP pun juga lumayan enak lah jadi itu keuntungan dari player ini sebenarnya dulu saya pernah tahu guys ada satu game udah cukup lama juga udah 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 nggak udah bukan fitur baru kalau Ragnarok klasik itu bisa dipakai untuk di HP tapi saya coba cari perasaannya lagi sudah lupa gue jadi aku cari cari lagi dan ketemulah VR ini ini juga lumayan terawat juga private servernya saya akan coba tetap main ini nanti kedepannya saya akan bikin fitur-fitur konten tentang game ini guys tentang talent leveling ataupun build-build senjata ya guys ya biarpun saya nggak perlu tapi saya akan coba sharing apa yang sekedar saya tahu dan saya dapatkan dari sepuh-sepuh yang ada di game VR ini guys jadi saya cukup lihat dulu guys video pada kali ini guys ya ini adalah free RO free RO Ragnarok klasik yang cukup nostalgia banget kalau saya main ini saya cukup seneng banget main game ini jadi see you di next video guys ya oke bye bye